Intro Selamat pagi kepada semua peserta, salam sejahtera Saya Yen Laizek dari TENUM Innovation Center, moderator anda pada hari ini Selamat datang ke bengkel gamifikasi, scratch, PDPJJ, anjuran TENUM Innovation Center, TIC dan PPD TENUM Baiklah, pada sesi hari ini kita akan belajar bagaimana untuk buat game bagi subjek sains Untuk membuat koordinasi badan bersama mentor kita pada hari ini, Cigo Adiba dan Fatihah Subjek sains bagi sebilangan murid subjek sains adalah subjek yang susah dan membosankan Jadi bagaimana untuk kita ubah pandangan mereka terhadap subjek ini Jadi hari ini, Cigo Adiba dan Fatihah akan berkongsi dengan anda semua Bagaimana untuk buat game yang menarik bagi subjek sains dengan hanya menggunakan scratch Apa yang anda semua perlu hanya oleh telepon pintar, laptop dan internet yang lancar Dan pastikan anda semua sudah mencipa akun scratch Adalah diingatkan, untuk semua peserta meletakkan audio anda dalam keadaan mute Anda boleh unmute sekiranya anda ada soalan ataupun anda boleh meletakkan soalan di bagian chat lah So kami akan sedaya upaya untuk jawab semua soalan yang ditujukan kepada kami lah Oke, so jika semua peserta sudah sedia Let us welcome Cigo Adiba dan Fatihah Untuk mengendalikan bengkel kita pada hari inilah Oke, di persalahan Cigo Adiba dan Fatihah Oke, thank you Ian Selamat tinggalkan maaf berkenaan dengan gangguan buli Seperti hari ini ada construction flat dekat rumah saya ini Oke, saya Adiba Di sekolah saya mengajar science Jadi hari ini saya Seperti yang sudah dimaklumkan oleh Ian tadi Kita akan belajar berkenaan dengan Membina permainan menggunakan scratch Jadi fokus kita adalah untuk Buat game lah dan juga game design Oke Sebelum saya tunjukkan macam mana game tu Saya akan tunjukkan rph Untuk rph untuk hari ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke, nampak kan Oke, untuk contohnya Contoh untuk kita punya Kedahs hari ini Berkenaan dengan koordinasi badan Fokus kepada sistem endokrin manusia Jadi dalam Standard penggajaran 7.1 lah Menerangkan sistem endokrin dan fungsi Tapi fokus game Kepada sistem endokrin Supaya murid dapat mengenal Pasti Kedudukan kelenjar endokrin tu Dan juga Di mana sebenarnya dia beradalah Mengenal pasti Nama kedudukan kelenjar Dalam badan Dalam game ni Sebenarnya kita tak guna score Kita guna Kalau dia clear level Dia akan menang Macam tu Jadi simple je Jadi saya akan tunjukkan Macam mana dia punya game Yang kita akan buat hari ni Very simple game Okay Okay, jadi Biasanya bila kita buat game Arahan yang first tu Kita akan bagi arahan Supaya senang untuk Murid-murid faham Cara untuk main Kita mulakan So bila betul Dia akan keluar macam ni So bila betul dia akan keluar macam ni Correct answer Berteruskan Thyroid Katakan kalau salah Okay, begitu Okay, jadi simple je kan Sebab hari ni kita mau buat game design je Game kita hari ni adalah Berkenaan dengan Sebenarnya adalah cage game Okay, jadi Saya akan Serahkan kepada Fatihah Untuk menerangkan Macam mana kita mau bina game hari ni So Teruskan Fatihah Silakan Okay, thank you Cik Juadibah Nama saya Nul Fatihah Saya dari SMJK Cewatanam Saya dikatakan tempat Dan hari ni Saya akan share Cara buat game tadi lah Simple, basic Okay First semua Saya akan share screen dulu Okay Okay Boleh nampak Okay Semua guru-guru Diminta untuk Buka scratch lah dulu Okay 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 Boleh nampak Boleh nampak Boleh nampak Yang ini Okay Okay Semua akan keluar macam mana kan Jadi saya tidak Saya tidak mahu guna ini Sprite So saya akan Get it lah Okay First saya akan Ajar guru-guru Untuk add Sprite dalam Space lah Jadi pertama Jadi pertama Boleh masuk Boleh tekan ni Button sprite Dekat sini Boleh cari dekat Dalam ni Scratch Ini paint sendiri Ataupun upload sprite lah Tapi saya cari Dalam ni Scratch Scratch Saya sahaja Kan Kemudian Saya sudah cari Saya punya Sprite sendiri Boleh type Ni Okay Kalau sudah jumpa Okay Tekan Sahaja Dan dia akan Appear dekat sini Okay Seterusnya Kalau tengok dekat sini Saya sudah terlalu besar So saya akan Ganti kepada Tidak Bila tengok Dekat Sprite ni Bila kita klik Dia akan keluar ni Tiga benda Satu Code Costume Dan sound Klik Costume Kemudian Dekat sini Costume untuk Sprite Satu Sprite ni Ada lima Tapi Saya hanya Mau guna Costume A Costume C Dan Costume D Jadi saya delete Costume D Dan Costume E Sekarang Saya ada Tiga Costume Nanti kita akan tahu Apa function ni Costume Okay Kemudian Klik semula Kepada Code Dan Okay Sini kita akan start Sudah drag ni Code block Untuk Command ni Spread Untuk buat apa yang Kita maulah First masuk Masuk kepada Event Kemudian cari When green flag Klik Drag Okay Kemudian Masuk kepada Look Dan cari Show Drag Lagi Lagi satu Seterusnya Saya mahu Dia punya Costume Stay kepada Ini Jadi Saya cari Switch Costume To Okay Saya akan Ganti ni Kepada Guli A Okay Maksudnya Bila kita klik To impact Dia akan stay Macam ni Dia tidak akan Change kepada Costume Random Costume Okay Fathia Kamu besarkan sikit Zoom in Zoom in Satu kali Okay Cikgu lain Kalau ada-ada Apa masalah Boleh beritahu Di chat Nanti kita akan Jawab Okay Saya teruskan Kemudian Masuk Dan cari Go to X Letak Pong Wadah Okay Dekat Bila Bila motion ni Kita lebih kepada Position untuk Display Lepada Zero Dan Y Kepada Negative 130 Okay Bila saya Klik Bila saya Pindah ni Dan klik Kepada Go Dia akan Pergi ke Position yang Saya tetapkan Ini bermaksud Okay X dengan Y ni Sebenarnya adalah Koordinat dia lah Macam kita belajar Geografi dulu kan Ya Ini Ya Ini adalah X-axis Dan sini adalah Y-axis lah Kalau macam tu Okay Sudah Saya teruskan Tapi sebelum tu Sebelum saya teruskan Untuk kod ni Saya mahu buat Background baru Untuk Display Okay Guru-guru boleh Choose backdrop Tekan button backdrop Dekat sini Kemudian Ambil backdrop yang ni Tekan je Dia akan Update Okay Kemudian tekan Ni Stage Kemudian Dekat sini Untuk backdrop Dia ada tiga juga Code Backdrop Dan sound Okay Tekan backdrop Sekarang ada dua backdrop Tapi saya tidak Mau ni Backdrop first So saya akan Delete Sekarang ada satu backdrop Dalam backdrop ni Kita boleh Paint sendiri juga Add text Add text Kemudian Jadi dekat saya Saya mau add text Dia lah Okay Okay Let's see We'll follow Okay Ni dekat Sekarang ni Saya akan Buat Instruction Before Ni Game 9 Saya akan Call ni As My menu Background Before Ni Game start Okay So guys To Use Instruction First Terima kasih Terima kasih Ini adalah salah satu cara Untuk kita bagi arahan dalam game Ada banyak cara lain Tapi ni yang kenal Respect je Terima kasih Untuk setakat ni Ini sahaja saya punya Saya punya Punya So boleh adjust Kalau mau change color pun boleh Saya can change kepada black color Sekarang boleh teruskan Okay Kita ceritakan Tekan Tekan di sprite Tekan yang sprite tadi kita add to Kemudian masuk kepada code Okay Dan sini kita akan Code lagi di sprite untuk buat benda lain lagi Okay Sambung saja yang code yang tadi Masuk control Cari forever command Dan cari satu lagi If then Okay Seterusnya Masuk sensing Dan dekat sensing ni Kita boleh pilih Oh sorry Ambil key Key press Okay Okay Dekat sini kita boleh ganti Kepada sub Tadi kita menggunakan right arrow And left arrow So saya akan ambilkan So saya akan ambil right arrow dulu Then Pergi Looks Dan cari Oh sorry Go to motion And then Cari change Y by 10 Okay Okay Lepas tu kita kena buat lagi satu Untuk left arrow Senang saja Bukan kita duplikat Ni Ni blok lah Jadi cepat sikit Okay Tapi kita kena tukar dekat sini Kepada left arrow Dan negative 10 Okay Okay Nampak Okay Yang sini adalah macam mana Kita mahu communicate dengan Kita punya hardware Contohnya macam sekarang Kita guna keyboard kan Sebenarnya boleh juga Kita guna mouse Supaya game ni boleh guna Di handphone Okay Tapi sekarang untuk mudah Kita guna keyboard dulu Jadi sebab kita guna Left arrow Kita letak left arrow lah Selah Ataupun siapa yang boleh Yang mahu guna key Contohnya W ASD ke Ya boleh Pulang Good masing-masing je Cuma nanti di arahan tu Letak begitu sajalah Okay Faham kan Okay Teruskan Okay Sekarang ni kita akan Check whether dia working Atau tidak lah dulu Klik Near green Kemudian Try lah Guna left Dan right arrow Oh sorry sorry Kat sini Kita tersilap Change X Sebab apa X Sebab Dia akan bergerak Ke kiri dan ke kanankan Bukan ke atas Dan ke bawah Maafkan saya Jadi saya dah tersilap Pandang Okay Sekarang boleh Check lah Okay Kalau boleh bergerak Macam ni Maksudnya Dia working lah Okay Okay So Next Okay Kita akan Go to next Bila ada Just work macam ni Kiri kanan je Boot boring lah kan Jadi saya mau Dekat sini kita akan Talk sudah apa Function ini Costume lah Yang saya simpan ni Okay Sekarang Saya Bagi looks Kemudian Cari Switch Costume tu Then put Dekat bawah Change X Ambil satu lagi Kita Letak di tempat Yang sama juga Cuma ada yang ini Sampai kita ada lagi Dua Ada kostume So ini Ganti kepada C Okay Sekarang Try lagi Whether dia work Atau tidak Okay Nampak Ya Okay Sekarang Okay Okay Boleh kan semua Semua sudah buat ni kan Saya akan teruskan kepada Sekarang ni kita ada dekat menu background So macam mana kita mau switch So macam mana kita mau switch kepada next backdrop Kita akan buat button Ambil juga dari sprite Klik sprite Kemudian cari button We can choose this button Okay Yes Sekarang Sekarang The button ni ada Saya dekat sini Size pun terlampau besar So saya akan change kepada 60 Okay 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 Now Before kita command Kita check lagi kostume dia dulu Dia ada Two types of kostume Depends kepada guru-guru Mau guna kostume apa Dan saya akan Add text dekat sini Sebab Nanti Kita mau tahu Apa this button Use for So akan tambah next Sorry Mula Boleh adjust Okay Then Kemudian Tekan Code Dekat sini kita akan Command dia untuk Switch kepada Backdrop seterusnya Sebelum tu Saya akan add satu backdrop lagi Supaya nampak Macam mana dia working Tekan backdrop Kemudian Cari blue sky 2 Okay Change backdrop semula Kepada First backdrop Okay Sekarang Kita akan Command this button Masuk kepada Event And then Cari When despite Click Ambil Kemudian Go to Looks Dan Cari Switch Backdrop To blue sky 2 Okay Sekarang dia akan Bila kita Click Dia akan Move Dia akan Change Okay Tapi Macam mana kita Mau hilangkan Semula dia Sebab dia masih Appear lagi Dekat sini Kita bagi Lagi satu Arahan Iaitu Go to Event Cari When backdrop Switch To blue Change Kepada blue sky 2 Sebab ini Adalah blue sky 2 Kemudian Go to Looks Dan Cari Hide Okay Ya Berarti Yang ni pun Kena Zoom Zoom in Sorry Berarti Nampak Okay Saya baru Nampak Okay Okay Saya akan Try Klik Ni Kalau semua Saya akan Try Klik Ni Green Flag Semula Sorry Saya Kena Command Satu Kali Dekat Dekat Sini Go To Event Ambil When green flag Klik Kemudian Balik kepada Look Switch Backdrop To Sky 1 Which is Our Menu Backdrop Okay Jadi bila Dia klik Dia akan Change Change Semula Tapi Button tu Tidak Apabila Lagi balik So kita Kena tambah Satu Command Dekat Button Sini Kita Duplicate Saja ni Tuk Bawah Dan Tukar Blue Sky Ambil Hide Buang Dan Ambil Show Okay Dia akan Show Bila Tekan Dia akan Hide Dan Digi Next Backdrop Okay Boleh Boleh setakat Okay Okay Clear Go on Okay Go on Okay Sekarang Saya akan Teruskan Bila dia Search Dekat Sini Apa yang Dia perlu Buat Okay First Masuk Kepada Event Kemudian Cari When I Receive And Change Mesej One Kepada New Mesej Dulis Stage One Okay Zoom in Okay Okay Kemudian Masuk Kepada Looks Semula Dan Cari Oh Disun Kita boleh Copy Dekat Sini Sebab Dia Same Thing So Duplicate Duplicate Yang atas Tu Sama Aja Tu Okay Boleh Nampak Tapi Sebelum Tu Masih Deluxe Tolong Cari Say Say Hello Tu Masukkan Di bawah Go Tu Okay Dekat Sini Dekat Hello Ni Kita Boleh Change Text Saya Bukan Change Dia Kepada Text Ni Which is Our First Question Yang Kita Minta Student Untuk Ambil For It Depends Berapa Lama Malu What Three Sections Okay 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 Sekarang Okay Sudah Boleh Nampak Tambah Yang ni Yang tadi Tu Semua Sama Aja Okay Okay Sekarang Kita Sudah Sudah Di Stage One So Kita Akan Upload Sprite Before That Segeru-geru Sudah Download Yang Sprite Kami Sediakan Before Upload Sudah 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 Tekan Upload Sprite Kemudian Dekat Siri Dia Ada Appear Ada Empat Gambar So Saya Akan Masukkan This one Sorry Saya akan Change This one Deroid Deroid Bukan Adrenal Deroid Okay Tengok Dekat Sini Nampak Besar So Kita Boleh Resize Dia Kepada Kepi Kepi Sikit Okay Dekat Sini Kita Akan Change Namada Sebab Terlalu Panjang Kepada Deroid Deroid Okay Nampak Kalau Actually Dapis Size Kita Boleh Change Tuga Pergi Costume Kemudian Convert To Vector Dan Select Tekan Kecilkan Jangan Kepuk Kecilkan Nanti Tidak Nampak Okay Okay Sudah Decise Okay 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 Semoga Okay Saya Akan Teruskan Kepada Puman Pergi Event Kemudian Klik When I Receive Stage 1 Okay Kemudian Go to Looks Cari Show Seterusnya Go to Motion Cari Go to X Okay Dekat Sini Saya Tentukan Kedudukan Masalah Dekat Sini Saya Mau Dia Negative 140 Dan Y 116 Check Ya Whether Dia Working Or Not Okay Bila Saya Move Dia Pergi To The Position Okay Okay Before Kita Continue Kepada Dia Masuk Kita Mau Dia Turunkan Saya Mau Tambah Wait Few Second Before Dia Turun Fatihah Kejap Ada Request Boleh Tunjukkan Semula Macam Mana Masuk Kan Tire Rock Line Tadi Oh Okay Masuk Kepada Choose Sprite Kemudian Dekat Atas Sini Dia Upload Sprite Kan Tekan Dia Akan Keluar Gambar Yang Kita Sudah Download Tadi Itu Kemudian Tekan Gambar Tersebut Dan Open Okay Option Ini Yang Atas Sekali Ini Adalah Untuk Pilih Gambar Daripada Kita Punya Computer Sendiri Ada Option Yang Lain Di Bawah Itu Daripada Library Scratch Okay Nanti Kita Tengok Lagi Nanti Fatiha Akan Upload Beberapa Lagi Sprite Kan Okay Boleh Juga Paint Tapi Sini Saya Tidak Gunakan Paint Saya Upload Dan Dari Scratch Sahaja Okay Boleh Teruskan Okay Teruskan Okay Saya Teruskan Masuk Kepada Di Sini Saya Akan Tetapkan Kepada 4 Second Sebab Tadi Dia Akan Bercakap Selama 3 Second So Kita Tunggulah Okay Masuk Control Dan Ambil Command Forever Kemudian Go to Motion Cari Change Y Y Masukkan Dalam Forever Supaya Dia Tidak Sekejap Saja Kemudian Tukar Y Kepada Negative 3 Sebab Kita Mereka Tengok Dia Turun Secara Pelahan Pelahan Nombor Ni Semakin Tinggi Maksudnya Kalau Negative 5 Dia Turun Lagi Laju 10 Lagi Laju Begitu Jadi Cikgu Boleh Tukar Kelajuan Macam Mana Gambar Turun Berdasarkan Change Dia Negatif Sebab Dia Kebawah Kalau Positif Dia Akan Naik Ke Atas Pastikan Change Y Bukan X Nanti Kalau X Dia Pagi Sini Kemudian Ambil If 10 Letakkan Di Bawah Kemudian Masuk Operator Ambil Less Than 50 Supaya Dia Boleh Turun Kalau Dia Greater Dia Mungkin Akan Naik Atas Ambil Yang Less Than Tengok Simbol Betul Kemudian Change Ini Kepada Negative 120 Maksudnya Dia Keterun Sampai Negative 120 Kemudian Masuk Kepada Position Dekat Position Dia Ada 3 Types Lagi X Position Dekat Sini Y Position Dan Direction So Kita Kita Ambil Y Position Letak Belum Kemudian Cari Balik Change Y Tadi Masukkan Di Bawah Sama Jat Letak Negative Satu Ratif So Ok Ok Sekarang Boleh Uji Whether Dia Working Or Not Ok Boleh Nampak Ok Boleh Saya Teruskan Ok Ok Kejap 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 Kita Letak Loop Forever Supaya Dia Keep Falling Macam Itu Dia Punya Arahan Ok Ok Cikgu Yang Sedang Masih Yang Lain Ok 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 Go on Ok Saya Akan Go on Saya Akan Upload A few Sprites Lagi Dalam So Masuk Kepada Upload Sprites Kemudian Saya Ambil Yang Tish One Ya Ok Kemudian Buat Macam Yang Tadi Juga Resize Pada Tid Ok Saya Akan Dengan Kepada sekarang sudah ok, opos sekarang ini dia punya command untuk yang terat dengan fitur terini sama saja jadi saya akan saya akan duplikat kan? bukan copy duplikat, kemudian drag kepada this oh sorry, sorry belum ada this one saya sedikit kena sabar boleh juga tekan ctrl c, copy and then ctrl v di pituitary tu boleh juga boleh tu iya kah? ya mana? di keyboard kamu lah maksudnya kamu buka tu thyroid ok tadi ok, ctrl c sini tekan tekan i receive tu ok, dia akan select semua block kan ctrl c copy sekejap lah maybe boleh ok ok, sudah dapat dah sudah ok, boleh boleh buat sama saja ok, basically ini hanya untuk copy paste command yang tadilah pergi pada pituitary ok kemudian ambil lagi satu upload lagi satu spread lah buat benda yang sama macam saya buat tadi kita akan ambil this one kemudian open dan rename oh ok pada over repair ini pun buat benda yang sama duplet set kita belajar sama sama ok ok ok, ada sudah semua ada sudah kemudian dekat sini saya akan resize ya waktu berbesar tadi dan do the same thing macam tadi convert the letter select and resize and resize ok done ok, semua sudah siap kita akan continue kepada next command dia lah semua sudah ok, sudah ok, sudah tuliskan ok, semua clear kan ok, cuma saya rasa zoom in sikit dia punya coding nanti bila kamu zoom out nanti kamu zoom in balik ok saya zoom out untuk tengok all overall kan ok 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 ok, sekarang saya mau tengok saya mau bagi nampak satu masalah bila saya klik di screenpad dia akan update kan so, macam mana makasih lah masuk kepada event kemudian cari event backdrop switch 2 blue sky ok, ialah awal first backdrop kemudian go to looks dan hide cari hide ok duplicate bawah kepada yang lain ok ok, ni kita tidak mahu ok, dapat cikgu Shanley dapat beri nampak so, keras ok ok, baca tu kali lagi untuk yang mana dia ops ok dia sudah ada jaga Siti mahu ulang yang mana tu yang kita sedang buat sekarang ni adalah untuk kita sorok ini punya sprite ni di screen yang first tadi ok di backdrop yang arahan kan kita tak mahu keluar sprite semua glance ni di arahan jadi kita sorok dia cara dia nak balik Fatiha macam mana ok pergi ke sprite tu dulu ada ni command ruang dulu ya bila saya tekan ni green flag before sorry ok bila saya tekan green flag di ni ni jok mana sudah saya punya ni bila saya tekan green flag dia stay dekat sini kan so, saya tidak mahu jadi saya akan masuk kepada event kemudian cari backdrop switch blue sky nama backdrop dia kemudian masuk kepada looks dan cari hide see dia hide tapi bila tengok ada problem dekat sini sebab dia hide sekarang komputer hanya boleh bagi arahan untuk satu kali sahaja jadi kita kena buat duplicate lagi satu kali untuk this sprite dan ganti ini hide kepada show dan ganti backdrop kepada blue sky 2 boleh nampak jadi bila kita klik dia akan show bila backdrop change dan bila balik dia akan hide buat benda yang sama kepada yang learn buat yang sama dupliket kemudian cari show oke 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 ke dalam oke selamat menikmati untuk uji dia, tekan zain class tadi kemudian tekan button mula dan dia akan ok boleh ok, semua jelas sudah sedar kan ok sekarang kita just mahu dia dimana kita mahu sorok dia dan dimana kita mahu dia muncul, tu je dua arahan ni ok, got one ok dekat sini tadi, bila kita status ni button mula dia tidak buat apa-apa kan, jadi kita kena pergi button kemudian dekat sini cari broadcast stage 1 kita dengar sikit tambah ni broadcast stage 1 dia sahaja so, bila dia klik, dia akan broadcast yang kita suruh tadi ada satu kesilapan lagi dekat sini sebab position kita tidak letak position sprite dengan betul macam mana kita susun tadi kan so, cara dia so, cara dia this sprite ok, sudah position dia ok, sudah untuk yang first sprite tadi sekarang ni kita mahu reposition untuk these two sprites so, tekan ni ambil peculiarity clan tadi tekan kemudian kemudian dekat sini kita mahu samakan tinggi dia jadi, ok ok, sudah macam tu kemudian tengok X dia berapa dan Y dia berapa kemudian tukar dekat sini ok bila saya klik bila saya pindahkan saya klik saya akan pergi ke position yang saya tetapkan ok kemudian buat benda yang sama kepada ovari saya akan di position ok X berapa 142 dan Y117 ok bila saya ngecek kalau ngecek ini untuk cek dia working or not cek ya ok dia working ok let's try semua sudah sampai nipat kalau sudah saya akan try lah untuk first stage sudah ok kita try dulu ok tekan green flag tadi dia akan switch kepada position kan kemudian tekan mula button dan dia akan keluar dan move tapi you can see here bila dia touch tidak apa-apa yang berlaku dekat sini kita akan buat another backdrop untuk change this new backdrop new backdrop setia mau tahu apa berlaku bila dia tersentuh yang betul bila dia tersentuh yang salah so kat sini kita ambil pilih backdrop kemudian select patterns ambil backdrop raise dan dan satu lagi backdrop masuk semula patterns dan ambil backdrop look like ok bila stage bila saya tekan backdrop dia ada masuk ke bala backdrop sekarang kita ada 4 backdrop 4 backdrop saya sudah tetapkan untuk this race backdrop saya mau kepada yang correct answer bila backdrop dia akan switch kepada ni bila bila the answer is correct untuk like pula dia akan switch kepada ni bila answer dia salah ok 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 dekat sini nanti kita berdua sekarang ni boleh saya akan add next dulu untuk like ok add the song answer ok 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 saya akan change color kepada red lah sebabnya wrong dan change kepada this one ok boleh lakukan ok ok semua clear nanti cikgu boleh design sendiri macam mana mau buat backdrop untuk wrong answer dengan right answer ni sendiri boleh jadi kita tunjuk yang simple saja lah kan sebenarnya boleh lagi kreatif lah ok jadi setadak ni ok 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 kita ganti kepada better phrase pula dan sini kita akan tulis correct answer ini cuma hasilkan lah untuk guru-guru buat dia lebih kreatif boleh ok 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 sekarang sudah siap untuk backdrop backdrop design ok go back to here ok sekarang macam mana mau buat dia change kita cari dulu mana correct answer tadi dia tanya pasal thyroid gland kan so thyroid gland adalah ini kita akan command thyroid gland sekarang kita akan tambah go to control ini dekat thyroid gland lah supaya thyroid gland masuk control kemudian cari if then ok masuk ke bawah kemudian masuk sensing dan ambil touching sini saya akan change touching buli di spread bila dia touch apa jadi ok ok zoom in sikit ok nampak time ok ini yang saya tambah tadi if then kemudian ambil sensing touching dan apa jadi go to loops switch backdrop kalau kalau dia touch dia akan berterus so change kepada reach our correct answer betul ok saya saya akan try saya akan dulu bagaimana dia working on ok boleh nampak dia working dia change lagi ok 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 sekarang buat the same thing kepada another two tu ini dua lagi between their gland dan ovary ok saya akan tambah juga dekat bawah masuk control sebenarnya eh sorry sorry if then sensing touching kemudian cool dan masuk looks switch backdrop to light betul lah light yang wrong backdrop kan ok do the same case saya rasa ini boleh duplicate saja dan masukkan kepada ovary change ini untuk kudus sekarang ok ok sekarang sudah ada cuma masukkan di bawah saja dan clean cleaner blocks supaya dia susun otomatif ok boleh semua ni benang sama ini je yang lain tadi kan saya akan clean up dan boleh nampak tengok balik di pituitary gland tadi ok semua ok kita akan try whether dia working dengan betul ok sekarang command cuma bila if bila gambar ni pituitary sprite apa ni sekarang sprite sprite pituitary ni tersentuh dengan guli dia akan backdrop tu akan tukar kepada yang wrong tadi yaitu nama dia light kan yang dua tadi tu kita boleh adjust lah kalau dia sentuh tangan tu apa jadi begitu tu je ok ok tapi kita tidak mahu dia appear juga nanti nampak klik so saya akan kita akan buat satu lagi untuk hide duplicate yang ni kemudian tukar nama backdrop sahaja buat lagi satu untuk untuk light backdrop ok buat ni lah untuk hide sebenarnya sama untuk yang lain hide semua sprite tadi di backdrop yang wrong dengan right answer tu copy paste sajalah duplicate sajalah ok kemudian kita kira sama ok kita try kita try dia sudah ada maksudnya dia working kita akan try ok kan setakat ni semua macam clear ok bila dia change ni kita tetap mau tekan mana untuk start over ataupun begin next stage jadi saya akan tambah button dekat sini choose a sprite first saya akan buat home button di mana dia akan balik kepada home bila pilih lagi yang menu tadi tu bila click tapi saya hanya tetapkan ini di untuk wrong answer wrong answer sahaja untuk yang correct kita akan direct kepada next stage lah untuk yang ni dia kena ulang semula jadi maksudnya kalau dia salah dia kena ulang semula dari mula macam tu lah ok untuk ni kita akan command lagi dia masuk kepada bila sudah upload ni sprite semua saya upload upload di sprite lepas tu letaklah mana-mana yang rasa ok kemudian masuk control sorry event and then cari when this sprite click ok kemudian pergi looks dan cari switch backdrop to blue sky iaitu our first our first our menu backdrop tadi ok semua ok ok jika klik dia akan change tapi bila dekat sini kita tidak mahu dia appear lepas ni memang kita punya menu kan jadi kita ambil lagi satu event dekat sini kita masuk kepada backdrop switch blue sky masuk looks dan hide dia lagi ok ok setakat ni macam semua ok ok kita akan saya akan create another button lagi untuk the next button untuk correct answer klik the button yang ni juga masuk backdrop yang correct answer jadi senang lempap ok sudah pak ok ok kita gunakan lulus backdrop ok boleh adjust kepada cm nanti kemudian macam tadi juga saya buat saya akan letak kali ni saya guna button kalau orange lah supaya senang saya akan letak tadi mula kemudian di sini dia teruskan ok kita kata pulang guru-guru mau letak apa saya letak yang simple saja sekarang dia sudah untuk button ni dia akan ada dia akan kena command untuk pergi next stage which is our next backdrop untuk stage seterusnya jadi boleh saya start ok 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 ambil sorry when this right click buat benda yang tadi tidak go to looks switch backdrop to what ok ya kita kita kena tambah satu backdrop untuk tengah dia working masuk choose a backdrop kemudian ambil backdrop wall lah senang ok ok dan sini switch backdrop to wall 1 which is our next stage second stage ok 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 tapi dia tidak hilang juga bila dekat sini so buat the same thing kita akan hide dia lagi switch to wall hide ok dia akan hide macam mana pula untuk yang lain lain sama juga kita kena banyak duplicate lah dalam ni dan change kepada wall 1 dekat sini pun kena buat lagi satu duplicate dan sebab dia hanya boleh command untuk satu jadi kita kena duplicate lah raise dan satu lagi dia ada show untuk ini yang home button untuk like dia akan show kan tadi boleh tengok boleh nampak boleh nampak boleh boleh kemudian masuk kepada button saya akan change nama button kepada button teruskan jadi teruskan ok kemudian dekat sini kita akan nampak pandai yang sama juga lah duplicate semua ok terus sepanjang disini ok semua saya biar pergi terus saja dia akan ialah ok, nampaknya semua sudah ini juga kena buat benda yang sama lah kita kena duplicate lagi banyak untuk button-button so ini banyak duplicate lah dalam game kalau ada cara lain yang boleh mengguruk-guruk dah dapat buat lagi ok ok terus lah itu sahaja rasanya kita akan teruskan kepada stage 2 kalau semua sudah ok 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 boleh Ada apa-apa lagi Ok clear semua hari ni Yang setakat ni semua clear Ok clear kali Ok kalau macam tu Saya akan terangkan untuk itu je Sebab untuk next Kita hanya perlu Dekat sini, dekat arahan ni Kita perlu duplikat sahaja Semula Fatihah teruskan je Teruskan je juga untuk stage 2 ni Teruskan je Kita ada masa lagi Sekejap Dia just duplikat sahaja kan Untuk jangan kita kena ubah Jadi kamu tunjuklah yang mana yang ubah tu Ok kita hanya akan ubah dekat Soalan Tekanlah same soalan kan untuk stage 2 Saya akan ubah kepada Over the plan No no Atas tu lagi When I receive Oh ya Dengan ni atas Kita akan buat new message Iaitu stage 2 Ok Ok seterusnya Kita pergi kepada Tiroid plan Oleh kerana ini Sudah kita guna tadi Jadi bila dia switch Kepada stage 2 Dia akan hilang lah So Kita tambah Satu Deplikat Oh sorry Sudah Sudah ni Saya sudah buat Maksudnya ini Tiroid plan Tidak akan ada lagi Untuk the next question Sebab dia sudah jawapan Kepada before punya question Ok Sini saya akan command Untuk yang p2 Cherry dan Covered plan lah Kemudian saya akan add Another one Another Spice Supaya dia Tiga lagi Sini dah Ok This one Do the same thing Deplikat Kemudian Change to stage 2 Ok Ini Gitu jari Ok Kemudian This one For over return Do the same thing Change to stage 1 Ok Dekat sini Kita kena ubah Sebab Dia adalah jawapan Untuk our second stage Jadi Bila dia touching Guli Kita akan Switch backdrop Kepada Face Sebab dia Jawapan yang betul Ok Ok Kita akan Command untuk The next one Dia ada This button Teruskan Dekat sini Kena tambah Dekat sini Saya Masuk Kepada Event Kemudian Procast stage 2 Ok Ok Bila dia First Procast Ok Sekarang Time to Add another Spread Ok Semua boleh Saya akan upload New sprite Ok This one Do the same thing Buat Dia punya Shape Semula Three Shape Ok Ok Dan dekat sini Kita akan Change nama dulu Kepada Artistas Dekat sini Kita akan Duplicate This one Next Step Duplicate Kemudian Asuk 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 Dalam Is Is Ok Ada sedangkan Ok Boleh Tukar Ini Kepada Stage 2 Saja Dan Ok Position pun Ok Sudah Dan Tukar Kepada Live Switch Bila Backdrop Switch Bila Data Sini Beli Dia akan Switch Backdrop Kepada Live Saya Rasa Sini Kepada Dekat Lepas Kita Kepada Para Para Kepada Saya Lepas Ok Di sini Tolong Duplicate Dari Satu Sebab Di Duplicate Dengan Over Replant Masih Ada Lagi Masih Lagi Dekat World So Kita Akan Show Takut Lagi Lagi Ok Di Di Samping Kita Track Saja Track Ok Sudah Dahlah Ok Oh Sese 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 Dari Mana Ada Kekaja Ok Ada Sese Show this one boleh tulip lah ok semua sudah dapatkan semua sudah boleh ok dekat sini kita command lagi mini test-test untuk not appear masa dari stage 1 dan yang lain-lain tadi banyak yang guna duplicated turn so do the same thing masuk event click on backdrop switch dan cari hide ok do the same thing skiddle raise flight ok senda dan dia akan show dekat world one ok another one kita kena tambah dekat sini go to event a pick when i receive stage 1 kemudian looks dia akan hide ok ok boleh go back ok kita akan try hopefully berjaya ok 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 check check ok oh yes 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 good ok 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 change ini kepada raise 1 2 ini dapat change ok 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 kita try semua ok 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 Mungkin saya ada salah sikit dekat sini. Tapi semua yang untuk stage 1 dapatkah tadi? Respon. Oke, dapat. Yang stage 1 oke tadi. Sama saja benda untuk stage 2 sebenarnya. Cuma mungkin ada yang saya tersilat tadi. So, untuk stage 2 guru-guru boleh kaya sendiri lah. Kalau percaya, bagus lah. Oke, satu lagi saya akan ajar. Untuk pada masa lagi, saya akan ajar untuk add sound lah. Bila backdrop switch kepada papa, dia akan add sound. Oke, masuk backdrop dan tekan raise. Kemudian. masuk code. Dan event. Oke, ambil name. When birth of stage 2... To raise. Kemudian. Oke, before that, go to sound dulu. Kita dah mau sound ni. Oke. Tekan sound ni, dia ada satu button sound juga untuk scratch. Jangan buat sound dalam script. So, tekan. Dan cari sound. Saya sudah tepatkan sound saya menggunakan, itu effect, masuk effect. Kemudian, cari wind. Maaf, pelan-pelan sedikit lah. Pelan-pelan sedikit lah. Kemudian, satu lagi adalah... Use. 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 Hmm... Hmm... Oke. Masuk semula Kepada code dan pergi sound Dekat sini ambil Play sound Play sound Kalau Rai semuanya Dan go to another Play drop Iaitu wrong answer Kemudian dekat sini Kita akan buat another one Yaitu Puket Dan change kepada Slide Dan change sound Kepada close Kalau semua ok Kita bolehkan semula Ok Ok Function Kalau dah Bungu keluar Maksudnya Working lah tu Ok Macam tu je lah Sound ni juga boleh ditambah daripada File dalam Laptop guru masing-masing kan Maksudnya boleh Boleh pilih lah Selain daripada Yang tu ok Ok setakat ni Awal kita Awal kita ada soalan kah Nak tengok sini Nak di chat Ok Ok setakat ni Semua yang buat tu berhasil ke Sampai stage 1 tadi Dapat buat Ok Ok Jadi saya stop sharing lah ya Ok Ok thank you Kepada Cigu Adiba Dan juga Fatiha So Saya harap Semua dapat lah Tambah sedikit ilmu lah Untuk buat scratch kita pada hari ini So Ada apa-apa soalan Sila tulis sahaja di komen ni Kami akan cuba Sudah upaya untuk jawab Ok Siapa yang mahu buka mic Untuk tanya soalan pun boleh juga Ya Saya tak kata Terima kasih. 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 selamat menikmati game yang kita buat hari ni simple sekejap kan sebab ni adalah untuk pengenalan sahaja untuk kita berjinak-jinak dengan game design kalau ikut workshop yang lain pun ada banyak lagi design macam yang kita buat hari ni adalah cage game maksudnya macam ni kita nak tangkap tu kalau ikut workshop yang sebelum ni pun ada yang tunjuk macam mana mahu letak score dan sebagainya lah jadi nanti cikgu-cikgu boleh design sendirilah macam mana mahu buat game yang start dengan simple dulu dan mungkin boleh lebih kompleks lagi kalau mahu lagi cantik dia punya coding pun akan jadi lebih kompleks lah tapi basically macam tadi kita tengok kan just copy, duplicate, duplicate, duplicate kan sebab tu dia nampak banyak ada soalan lagi daripada game tadi juga cikgu-cikgu boleh tambah juga dia punya level lah contoh sekarang kita sampai level 3 begitu terus next kita tambah sprite sampai 5 yang turun satu kali begitu ikut creativity masing-masing juga lah kalau cikgu buat scratch dalam komputer cikgu kena upload pergi di dalam account cikgu lagi di dalam yang online scratch online tapi kalau cikgu buat dekat scratch online cikgu hanya copy link dia lepas tu yang sudah save lah kan kita copy link dah kita share sama orang kita mahu share macam gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati game yang tadi tu memang tiada kiraan skor memang buat night stage maksudnya clear stage and then pergi night stage sebab kelanjar endokrin kan ada 6 je yang kita belajar ni tapi boleh juga kalau mau buat game yang ada skor boleh tengok design game yang tunjukkan macam mana buat skor lah add variables ya kalau mau buat skor macam untuk buat skor mari saya bagi tengok balik lah saya akan tambah present semula tengok sekejap ok ok bila mau buat skor pergi klik dekat ni variable kemudian dekat sini dia akan ada buat new variable lah so kita akan buat skor dan dia akan appear lah dekat sini dekat sini kita boleh set whether bila skor tu bila kita buat something tu then skor dia bertambah atau berkurang atau kita mau show ni skor atau kita mau hide ok macam tu lah atau kita mau buat variable lain lagi contohnya nama-nama watak mungkin kita boleh buat juga sini watak macam yang kalau ada join si dukang punya kemarin mereka ada buat banyak variable lagi lah dekat sini untuk mereka begini ok ada soalan ni ok ok apa maksud tu letak sprite di background maksudnya mau kasih hide dengan show dia kah boleh tanya tu sekarang sebab kita ada masa lagi ni letak sprite di background pun tidak pandai itu background kan saya letak sprite pun saya tidak tahu sudah dimana sudah itu sprite saya terduduk kan kau maksudnya background itu memang akan sentiasa berada di belakang sprite itu yang kita ubah kita berada di depan atau kita mau hide dari belakang background jadi setiap kali cikgu create satu sprite dan memangkan konfirm-konfirm berada di depan boleh boleh letak sprite pergi tepi kalau macam dia bertindir macam tu boleh reposition lah macam yang saya buat kan saya dah reshare ada reposition itu sprite-spide tadi supaya dia ok dekat bahagian background background kita dapat kita mau letak position lah punya sprite yang kita boleh gerakkan ok soalan lagi ok Ada apa persoalan lagi? Ada apa yang sudah jadi melalui apa yang Fatiha ajar tadi? Ataupun mau tengok balik tadi kot yang saya susun ke? Okey boleh. Di sini untuk kita punya bengkel hari ini, kita akan dapat jam untuk kursus SPM. Dan juga saya mau promote sini, lepas bengkel ini, cikgu boleh buat satu lagi game. Mungkin sama juga macam ni ataupun lain. Maksudnya mungkin game-game ataupun game yang lain yang cikgu mau explore sendiri. Kita akan buat dan game tu akan dihantar kepada link yang akan kita buka kemudian nanti. Sebab untuk game yang dihantar ni, kita ada sihir perhargaan dan satu hari kursus dalam SPM KPM. Okey jadi maksudnya tujuan kita buat banking ni sebenarnya kita mahu mengumpul banyak game lah untuk kegunaan. Sebab kita akan buat game khusus untuk kegunaan PDP kan. Okey jadi dengan harapan bila kita kumpul banyak, jadi nanti kita boleh sama-sama guna. Okey. Jadi saya harap semua cikgu boleh buatlah satu game. Dan kita hantar nanti kita akan, database kita akan jadi lebih besar untuk kita sama-sama guna dalam kelas ataupun di luar kelas ke. PJJ macam sekarang ke. Bila, belum aku tadi tutup dia. Kita tadi tutup macam. Adakah? Okey then this coming up jap. Nanti kami akan maklumkan lagi selanjutnya dalam grup telegram lah. Kan ada support grup telegram sana. Kalau ada masalah pun kalau tak sempat tanya di sini ataupun mungkin sedang buat great game di rumah kan. Kalau ada masalah boleh juga tanya di grup telegram. Nanti akan ada yang respon kan Ian? Ya. Nanti kalau ada apa-apa problem tanya siapa lah di grup telegram itu. Boleh choose mana-mana topik dah. Boleh, boleh. Mana-mana topik dia siapa. Ya, mana-mana topik pun boleh. Menengah, menengah ke, merantah ke, pulang. Atas, ikut je. Okay, attendance. Okay, boleh scan attendance for today. So, kalau attendance. So, ada lagi saya pass to Ian. Our moderator for today. Okay. So, thank you kepada Cikgu Adiba dan juga Fatihah. Sungguh menarik sharing yang telah diberikan sebentar tadi. So, ya, pada hari ini kita telah dapat satu ilmu yang berguna lah kepada semua. So, baiklah itu sahaja bengkel gamifikasi scratch kita pada hari ini bagi subject science dan koordinasi badan. Sekali lagi, terima kasih kepada Cikgu Adiba dan juga Fatihah. Serta para peserta kenal surim, sudi menghadiri bengkel gamifikasi scratch pada hari ini. Tanya semualah. So, ada apa-apa lagi? Boleh tanya terus di grup telegram. Dan, Cikgu-Cikgu boleh scan lah yang sudah dipaparkan oleh Cikgu Rita. Boleh scan lah. Itu QR code. Kalau tidak ada apa-apa lagi, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.